SWAT CLIVING THE NINE HEAVEN SEASON 6 Target semua orang Di tengah malam, keluarga Ling seharusnya tidur nyenyak di bawah tirai malam. Namun, saat ini, aula utama kediaman Ling terang-benderang. Ada banyak orang berjalan mondar-mandir, membuat suara sedih dan marah dari waktu ke waktu. Di tengah aula utama yang terang-benderang, ada tikar bambu dan alas tidur berokat di lantai. Di tempat tidur berlumuran darah, ada seorang gadis muda berbaju hitam. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar. Mayat ini adalah Ling Yunfei, yang telah lama meninggal. Beberapa tetua keluarga Ling mengelilingi mayat itu. Mereka berdiskusi dan mengutup dengan suara rendah. Seorang wanita parubaya yang anggun dan anggun berlutut di samping mayat itu, meratap dalam kesedihan. Kepala keluarga, Ling Sihai, berdiri di tengah aula dan menatap mayat Ling Yunfei dengan wajah pucat. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Semua orang bisa melihat bahwa hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Matanya berubah menjadi merah darah. Beberapa menit yang lalu, sebuah kereta melaju ke kediaman Ling dan membawa mayat Ling Yunfei kepadanya. Pemilik gerbong, Pangeran Kecil, memberitahunya secara pribadi bahwa Ling Yunfei akan menemui Jitian Singh di Taman Plum di pinggiran barat. Ketika dia mendengar berita itu dan bergegas ke Taman Plum untuk menyelamatkannya, dia hanya melihat mayat Ling Yunfei tergeletak di genangan darah. Setelah itu, Pangeran Kecil mengeluarkan surat undangan Jitian Singh dan memberikannya kepada Ling Sihai. Kemudian, dia pergi diam-diam. Ling Sihai tidak bisa lagi menahan amarah dan niat membunuhnya. Dia melihat malam di luar pintu utama dengan dingin dan meraung dengan suara rendah, keluarga Ji. Ji Tiansing. Tidak peduli apa, aku pasti akan membunuhmu dan memotongmu untuk membayar nyawa putriku. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di aula utama kediaman Ling. Semua tetua keluarga Ling juga dalam suasana hati yang berat. Mereka mengutuk dan bersumpah untuk mengubur Ji Tiansing bersama Ling Yunfei. Setelah Ji Tiansing kembali ke kediaman Ji, dia diam-diam kembali ke halaman King Feng. Dia mengganti pakaian hitamnya dan duduk di meja di depan jendela, tenggelam dalam pikirannya. Dia sudah mencapai tujuannya di Plum Garden malam ini. Hal-hal seperti yang dia duga. Ling Yunfei tidak memurnikan God Seizing Bet, tetapi memberikannya kepada orang lain. Orang yang mendapatkan mutiara perebutan dewa mungkin adalah pria berbaju hitam yang menyelamatkan Ling Yunfei di Desa Plum. Dia mengingat sosok pangeran kecil, Ji Ling, dan membandingkannya dengan pria berpakaian hitam itu. Setelah beberapa saat, dia mendapat jawaban di dalam hatinya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Seorang pangeran yang tidak berguna dengan dantian yang rusak diam-diam berkolusi dengan Ling Yunfei dan menggunakan mutiara perebutan dewa untuk mencuri garis keturunan dan kekuatanku. Setelah selesai, aku akan menggunakan bunga bintang merah sebagai alasan untuk merilis berita pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, aku bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah memperbaiki dantiannya. Loyan King Ji Ling, apakah ini benar-benar kamu? Jika dia tidak menemukan petunjuk dan memahami berbagai petunjuk, dia tidak akan pernah mengira bahwa masalah ini akan melibatkan Raja Loyan. Meskipun dia tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa orang yang telah memperoleh mutiara perebutan dewa adalah Raja Loyan, dia yakin bahwa Raja Loyan akan dapat memperoleh mutiara perebutan dewa. Namun, berdasarkan petunjuk yang dia miliki saat ini, dia 80 persen yakin bahwa Raja Luoyan adalah dalang sebenarnya. Keluarga Ling saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jika Raja Loyan, yang menguasai dua prefektur dan bahkan lebih kuat. Ji Tian Xing hanya merasakan tekanan meningkat secara eksplosif. Hatinya terasa berat, seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Malam ini, aku melumpuhkan Ling Yunfei, dan penyelidikan mengarah ke Raja Loyan. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Selanjutnya, situasiku akan menjadi lebih berbahaya. Jika aku tidak hati-hati, aku akan dikutuk selamanya. Rasa bahaya yang kental membuat rasa hausnya akan kekuatan semakin mendesak. Dia tidak berani membuang waktu. Dia bertekad untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum krisis tiba. Jadi, setelah dia tenang, dia memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Kerja keras selama dua hari ini telah meningkatkan kekuatannya hingga 70%. Segera, dia akan dapat naik ke True Energy Realm Level 3. Halaman keempat Ji Man Shen adalah kediaman penatua kedua, Ji Rufeng. Di ruang rahasia gelap yang tersembunyi di bawah tanah, dua orang saling berbisik. Ji Rufeng yang kekar, yang mengenakan jubah brokat ungu, sedang duduk di kursi kayu, tenggelam dalam pikirannya. Di depannya berdiri seorang pemuda jangkung dengan pakaian mewah. Itu Ji Hao. Ji Rufeng berbicara dengan ekspresi serius. Hao Er, masalah kota Taye telah terungkap. Ji Changkong sudah menyelidiki akun bengkel di pinggiran timur. Dia juga diam-diam memerintahkan orang-orang dari Balai Pedang Bayangan untuk menyelidikiku. Anda harus lebih berhati-hati dalam waktu dekat. Jangan berikan dirimu sendiri. Ayah, aku mengerti. Ji Hao mengangguk. Dia mengeluarkan gulungan seukuran ibu jari dari lengan bajunya dan melaporkan dengan suara rendah. Ayah, saya baru saja menerima pesan merpati. Ling Yunfei dari keluarga Ling sudah mati. Ji Rufeng mengangkat alisnya. Jejak kejutan melintas di matanya. Ling Yunfei sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Ji Hao buru-buru menjawab dengan jujur. Menurut keluarga Ling, Ji Tiansing lah yang membunuhnya. Malam ini, Ji Tiansing membunuhnya di Taman Plum di pinggiran barat. Ji Rufeng mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, Aku tidak berharap bajingan Ji Tiansing itu memulihkan kekuatannya. Ini tidak bisa dipercaya. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba mengungkapkan senyum dingin. Ling Yunfei terbunuh. Dengan hal sebesar ini terjadi, keluarga Ling pasti tidak akan menelan ini. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus besok. Ji Hao juga mengangguk setuju. Dia mencibir, Saya pikir Ling Sihai pasti akan membawa sekelompok besar ahli ke Ji Mansion dan memaksa Ji Tiansing untuk menyerahkan Ji Tiansing, bukan? Mata Ji Rufeng berkilat. Dia berkata dengan suara rendah, Ini adalah kesempatan bagus. Sepertinya saya harus segera melakukan perjalanan ke keluarga Ling. Ji Hao tertegun. Dia bertanya dengan bingung, Ayah, mengapa kamu pergi ke keluarga Ling saat ini? Ling Yunfei baru saja meninggal. Keluarga Ling pasti sangat membenci keluarga Ji kita. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami, jika kamu pergi ke keluarga Ling saat ini, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan melampiaskan amarahnya padamu. Ji Rufeng menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti, H.O.R., kamu masih terlalu muda. Kamu masih belum mengerti logika di balik ini. Keluarga Ling ingin Ji Tiansing membayar dengan nyawanya. Ji Tiansing pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ji Tiansing. Namun, jika Ji Tiansing meninggal, Ji Tiansing akan kehilangan dukungannya dan akan berada di bawah kekuasaan keluarga Ling. Target keluarga Ling adalah Ji Tiansing, dan target kita adalah Ji Chang Kong. Jika saya ingin bergabung dengan keluarga Ling untuk membunuh Ji Chang Kong, menurut Anda apakah keluarga Ling akan menolak kerja sama saya? Ji Hao tiba-tiba mengerti dan mengungkapkan cibiran sombong. Haha, tentu saja keluarga Ling tidak akan menolak. Faktanya, itulah yang mereka inginkan. Ayah, langkahmu ini benar-benar terlalu brilian. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Jika rencana ini berhasil, Ji Tiansing dan putranya akan mati besok dan keluarga Ji akan sepenuhnya jatuh ke tangan kita. Ji Rufeng sedikit menganggup dan mengungkapkan senyum puas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Hao R., di masa depan, kamu harus belajar lebih banyak dan berpikir lebih banyak saat menghadapi masalah. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan manfaat terbesar dengan harga terkecil. Ji Hao menganggup dengan kekaguman yang dalam dan buru-buru menangkupkan tangannya. Ayah, anak ini akan mengingat ajaranmu. N., bagus kalau kamu ingat. Ji Rufeng menganggup dan berbalik ke pintu ruang rahasia. Kamu tinggal di sini dan menunggu kabar. Ayah akan pergi ke keluarga Ling untuk mencari Ling Sihai. Bab 52. Saat matahari terbit, Ji Tiansing mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Setelah malam kultivasi, kekuatannya meningkat 30%, dan kekuatan embryo pedangnya menjadi lebih kuat. Dia mandi dan mulai sarapan. Pada saat ini, seorang penjaga muda dengan cepat masuk ke halaman King Feng dan berkata dengan hormat, Tuan muda pertama, Guru telah mengirim pesan agar Anda pergi ke ruang belajar. Ji Tiansing meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Dia mengangkat alisnya dan berpikir, Ayah mencariku. Mungkinkah ada hasilnya? Dia dengan cepat berjalan keluar dari kamar dan bergegas ke ruang kerja ayahnya. Saat melihat ayahnya, Ji Changkong sedang sibuk belajar. Ekspresinya serius dan fokus. Ketika dia melihat Ji Tiansing, Ji Changkong meletakkan buku rekening di tangannya dan mengusap dahinya dengan lelah. Tiansing, cepat kemari. Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Ji Changkong melambai padanya dengan ekspresi serius. Ji Tiansing dengan cepat berjalan ke sisi ayahnya. Dia melirik buku rekening di atas meja dan tahu apa yang sedang terjadi. Ayah, apakah ada kemajuan di bengkel pinggiran timur? Ya, Ji Changkong menganggup dengan ekspresi muram. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Aku sudah memeriksa rekening bengkel pinggiran timur. Tidak ada catatan barang yang diperdagangkan Su Zifeng di kota Taye. Juga tidak ada kesepakatan antara pemilik bengkel dan Ji Rufeng. Ji Tiansing telah mengharapkan ini dan tidak terkejut. Dia bertanya, Ayah, apakah Anda sudah menyelidiki paman kedua? Apakah dia yang memesan ini? Ji Changkong mengangkat alisnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Aku meminta Sado Swathol untuk menyelidikinya secara diam-diam. Aku tidak bisa menghadapinya secara langsung untuk saat ini. Ini belum waktunya. Namun, saya 80 persen yakin bahwa dialah yang memesan ini. Dalam 10 tahun terakhir, ambisinya telah tumbuh semakin besar. Dia telah melakukan banyak hal secara rahasia dan menjadi semakin berani. Ji Tiansing bertanya lagi, Ayah, apakah Anda sudah tahu siapa orang yang berdagang dengan Su Zifeng? Pemimpinnya adalah pria paruh baya. Dia berwajah kuda dan wajahnya sangat berbeda. Ji Changkong terdiam ketika pertanyaan ini diajukan. Dia tampak ragu apakah dia harus memberitahu Ji Tiansing hasilnya. Setelah mempertimbangkan sebentar, dia merendahkan suaranya dan mengatakan hasilnya. Tiansing, balai pedang bayangan telah mengetahui bahwa orang yang membuat kesepakatan dengan Su Zifeng adalah salah satu pelanggan istana apiroh. Makan malam dari Spirit Flame Palace. Murid Ji Tiansing menyusut saat shock melintas di matanya. Apakah itu ahli yang direkrut pangeran kecil? Pengunjung seperti gantungan baju. Mereka adalah orang-orang cakap yang diambil oleh orang kaya dan berkuasa. Mereka bekerja keras untuk tuan mereka. Pangeran kecil, Ji Ling, adalah orang duniawi dan sopan kepada orang bijak. Jadi dia telah memenangkan banyak ahli dan bakat untuk bekerja untuknya. Ji Tiansing tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang diam-diam membuat kesepakatan dengan Su Zifeng dan membeli pedang berharga senjata mendalam keluarga Ji sebenarnya adalah dia. Dia mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya pada Ji Changkong, Ayah, pangeran muda telah membeli banyak senjata mistik dan pedang berharga dari keluarga Ji kami beberapa tahun terakhir ini. Berbicara secara logis, para pejabat dan jenderal dari prefektur Luo dan Yan harus diperlengkapi sepenuhnya. Bahkan jika dia ingin mengisi kembali senjata untuk para jenderal, dia bisa melalui akun resmi. Mengapa dia harus membuat kesepakatan secara rahasia? Ji Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, transaksi resmi masih sama seperti sebelumnya. Semuanya diperiksa oleh keluarga kekaisaran. Tidak ada masalah. Namun, pangeran muda tidak membeli senjata mistik dan pedang berharga untuk para jenderal di prefektur Luo dan Yan. Itu untuk penggunaan pribadinya sendiri. Tian Xing, ada sesuatu yang belum ku beritahukan padamu. Tiga tahun lalu, pangeran muda mendatangi saya secara rahasia. Dia ingin membeli sejumlah besar senjata mistik dari keluarga Ji dengan harga murah. Tujuannya tidak diketahui. Masalah ini sangat penting. Jika keluarga kekaisaran mengetahuinya, dia akan dituduh melakukan pengkhianatan. Jadi, saya dengan tegas menolak. Saya pikir dia telah menyerah pada ide ini. Saya tidak menyangka dia diam-diam akan berkolusi dengan Ji Rufeng dan membuat kesepakatan secara rahasia. Ya, sepertinya ambisi orang ini tidak kecil. Saya khawatir dia punya rencana lain. Ji Tian Xing bahkan lebih terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Jadi begitu. Pangeran muda, Ji Ling, tampaknya berbudiluhur dan berbudiluhur, tapi aku tidak menyangka dia begitu lihai. Ayah, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Jika tidak, ketika masalah ini terungkap, saya khawatir keluarga Ji juga akan terlibat dan menyebabkan bencana besar. Ji Chang Kong mengangguk setuju dan berkata, Aku mengerti. Aku telah memerintahkan utusan pedang dari Balai Pedang Bayangan untuk menyelidiki masalah ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Ji Tian Xing sangat mempercayai ayahnya dan Sado Swathol. Dia menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, seorang penjaga parubaya tiba-tiba bergegas ke ruang kerja dan dengan cemas melaporkan, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kepala keluarga Ling, Ling Si Hai, membawa banyak ahli dan memblokir pintu masuk rumah Ji Kami. Ekspresi Ji Chang Kong dan Ji Tian Xing berubah pada saat bersamaan. Mereka saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Mungkinkah aku melumpuhkan Ling Yun Fei dan Ling Si Hai datang ke mansion untuk membalas dendam karena marah. Tapi seharusnya tidak begitu. Tidak peduli seberapa marahnya Ling Si Hai, dia tidak akan membunuh keluarga Ji karena ini, bukan? Ji Chang Kong juga mengerutkan kening dan bertanya kepada penjaga dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Apa yang ingin dilakukan keluarga Ling? Memulai perang dengan keluarga Ji. Penjaga parubaya dengan cepat menangkupkan tangannya dan menjawab, Tuan, Ling Si Hai berkata bahwa Anda harus menyerahkan Tuan Muda Sulung hari ini. Dia ingin Tuan Muda Sulung membayar dengan nyawanya untuk Ling Yun Fei. Tuan, cepat pergi dan lihat. Ling Si Hai membawa delapan ahli dan mengatakan bahwa jika Anda tidak muncul, dia akan membawa orang untuk membunuh ke dalam mansion. Mendengar ini, ekspresi Ji Tian Xing dan Ji Chang Kong berubah pada saat bersamaan. Mereka berteriak ketakutan, Ling Yun Fei sudah mati. Dia meninggal. Ji Tian Xing mengerutkan kening dengan keras. Wajahnya menjadi sedingin es dan matanya berkilat dengan keraguan yang mendalam. Dia berpikir dalam hati, tidak mungkin. Tadi malam, saya hanya melumpuhkan kultifasi Ling Yun Fei dan dia diselamatkan. Dengan luka-lukanya saat itu, dia seharusnya tidak kehilangan nyawanya. Selain itu, Ling Yun Fei membawa pil penyembuh bersamanya dan keluarga Ling adalah keluarga ramuan. Dia tidak mungkin mati. Seseorang pasti telah membunuhnya dan dengan sengaja menyalahkanku. Tentu saja, Ji Chang Kong tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Dia melihat ekspresi aneh Ji Tian Xing dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, Ayah, tadi malam, saya bertemu Ling Yun Fei di Taman Plum di pinggiran barat dan bertarung dengannya. Saya menghancurkan dantiannya dan melumpuhkan kultifasinya. Namun, saat aku akan membunuhnya, dia diselamatkan oleh seorang pria berpakaian hitam. Dengan luka-lukanya saat itu, dia seharusnya tidak mati. Mata Ji Chang Kong berkilat dengan sedikit kegembiraan. Itu hebat. Tian Xing, saya tidak berharap kekuatan Anda pulih begitu cepat. Ling Yun Fei itu berada di tingkat kelima alam energi sejati, tapi kamu mengalahkannya dan melumpuhkan dantiannya. Huff, sebelumnya, dialah yang menyebabkan kultifasi Anda lumpuh dan bahkan menyebabkan Anda menderita penghinaan besar. Jangan bicara tentang melumpuhkan dantiannya. Bahkan jika kamu membunuhnya dengan pedang, dia pantas mendapatkannya. Ji Tian Xing tetap diam, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, ayah benar-benar melindungiku. Ling Xi Hai telah membawa orang untuk dibunuh di mansion, tapi ayah masih senang dengan kesembuhanku. Bab 53 Sesaat kemudian, Ji Chang Kong dan Ji Tian Xing mengambil senjata mendalam mereka dan bergegas ke pintu masuk rumah Ji. Ketika mereka tiba di halaman pertama, mereka melihat Ling Xi Hai dan yang lainnya sudah berdiri di halaman yang luas. Di pintu masuk rumah Ji, mayat beberapa penjaga tergeletak di tanah dalam genangan darah. Mereka sudah berhenti bernapas. Ling Xi Hai, mengenakan jubah hitam, berdiri di tengah halaman dengan ekspresi dingin dan tegas. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Di belakangnya ada delapan pria parubaya dengan pedang dan pedang. Mereka semua ahli seni bela diri di atas tingkat ketujuh dari True Elemen Realm. Mereka juga memiliki aura pembunuh. Lebih dari sepuluh penjaga Ji Mansion telah berkumpul di sekitar halaman. Mereka semua memegang pedang dan pedang saat mereka menatap Ling Xi Hai dan yang lainnya. Tanpa ada yang memberi perintah, para penjaga ini tidak berani bertindak gegabuh. Penatua kedua keluarga Ji, Ji Rufeng, dan beberapa pemimpin keluarga Ji, serta beberapa murid keluarga Ji, berdiri di pintu masuk aula pertemuan. Ji Rufeng berpura-pura marah saat dia berbicara dengan keras. Dia terus-menerus berusaha membujuk Ling Xi Hai untuk tenang agar dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Namun, dia hanya berbicara. Dia tidak mengeluarkan senjata apapun juga tidak memerintahkan penjaga untuk menyerang. Para pemimpin dan murid muda keluarga Ji semuanya mengikuti jejaknya. Mereka tidak memiliki sedikitpun keberanian dan keberanian keluarga Ji. Ketika kerumunan melihat Ji Chang Kong dan Ji Tian Xing telah tiba, mereka menunjukkan ekspresi penuh harap. Tatapan mereka berkumpul pada mereka berdua. Ji Chang Kong melirik mayat di pintu masuk dan dengan dingin melirik Ji Rufeng dan yang lainnya. Dia memegang pedangnya dan berjalan ke halaman. Dia memandang Ling Xi Hai dengan tatapan tajam dan berteriak dengan aura pembunuh, Ling Xi Hai. Anda berani membawa orang ke Ji Mansion? Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di keluarga Ji? Kemudian, tatapannya menyapu delapan ahli di belakang Ling Xi Hai. Dia dengan marah berteriak lagi, siapa yang membunuh penjaga keluarga Ji saya? Aku, Ji Chang Kong, akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Saat suara Ji Chang Kong jatuh, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tak terlihat dan kuat yang menyapu ke arah Ling Xi Hai dan yang lainnya. Ling Xi Hai berdiri tegak seperti pedang tajam di halaman. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh niat membunuh Ji Chang Kong. Dia menatap tajam ke arah Ji Tian Sing, matanya merah karena marah. Dia mengeram dengan suara yang dalam, Ji Tian Sing. Anda membunuh anak saya, Yun Fei. Aku akan mencabik-cabikmu untuk menghibur jiwa Yun Fei di surga. Saat dia berbicara, dia tidak bisa lagi menahan aura pembunuhnya dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Desir, desir. Ling Xi Hai, yang berada di tingkat keempat alam tongsuan, mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya dan benar-benar menebas tiga sinar pedang hijau tua, menembak ke arah Ji Tian Sing yang berjarak lima puluh kaki. Setiap sinar pedang memiliki panjang lebih dari dua kaki dan lebar tiga jari, mengandung kekuatan yang kuat dan keras. Ji Tian Sing menilai Ling Xi Hai dan delapan ahli di belakangnya. Dia tidak siap untuk Ling Xi Hai menyerang begitu mereka bertemu. Melihat tiga lampu pedang menebasnya dengan kecepatan tinggi, ekspresinya berubah, dan tanpa sadar dia ingin mundur. Pada saat ini, sosok Ji Chang Kong melintas dan berlari sejauh tiga kaki, menghalangi di depannya. DENTANG Ji Chang Kong langsung menghunus pedangnya yang berharga dan melepaskan cahaya dingin yang menyilaukan yang menebas ke arah tiga balok pedang. Bang! 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 Dalam serangkaian suara teredam, tiga lampu pedang yang dikirim Ling Xi Hai semuanya hancur. Pedang ki yang tajam dan keras juga memaksa Ling Xi Hai mundur dua langkah, wajahnya pucat pasi. Ji Chang Kong mengarahkan pedangnya ke tanah dan berdiri dengan bangga di tengah lapangan. Dia berteriak, Ling Xi Hai, jika Anda ingin membunuh putra saya, Tian Xing, saya akan memenggal kepala Anda terlebih dahulu. Ji Chang Kong, Ling Xi Hai meraung marah dan memelototinya. Dia berteriak, kemarin, Ji Tian Xing mengirim surat kepada putriku, Yun Fei, dan memintanya untuk menemuinya di Taman Plum di pinggiran barat malam ini. Tadi malam, putriku, Yun Fei, dibunuh olehnya di Taman Plum. Seumur hidup, hutang harus dilunasi. Ini adalah hukum langit dan bumi. Ji Chang Kong, jika Anda tidak menyerahkan Ji Tian Xing hari ini, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Ji Chang Kong segera mencibir dan berkata, He he, Ling Xi Hai, kamu terus mengatakan bahwa putraku, Tian Xing, membunuh Ling Yun Fei. Di mana buktimu? Jika Anda tidak memiliki bukti, maka Anda memfitnah dan memfitnah saya. Kau ingin bukti, kan? Ling Xi Hai juga mencibir sebagai jawaban. Dia mengeluarkan surat dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Ji Chang Kong. Ini surat yang Ji Tian Xing tulis untuk Yun Fei. Ini buktinya. Cahaya dingin melintas di mata Ji Chang Kong saat dia mengulurkan tangan untuk menerima surat itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia membuka surat itu dan melirik beberapa kali sebelum melemparkannya ke tanah. Dia mencibir dan berkata, He he, apa arti surat itu? Apakah surat ini berarti putra saya, Tian Xing, membunuh Ling Yun Fei dengan tangannya sendiri? Ling Xi Hai, kami berteman baik dan hampir menjadi mertua. Namun, putri Anda, Ling Yun Fei, dengan kejidan tanpa malu-malu membunuh Tian Xing, menyebabkan kultivasinya lumpuh dan bahkan diejek oleh dunia. Belum lagi Tian Xing tidak membunuh putrimu, bahkan jika dia benar-benar membunuh Ling Yun Fei, putrimu pantas mendapatkannya. Ling Xi Hai sangat marah hingga dia tertawa dan wajahnya menjadi gelap. Semua otot dan tulang di tubuhnya diregangkan hingga batasnya, mengeluarkan suara retakan. Jelas bahwa dia telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Ji Chang Kong, karena Anda bertekad untuk melindungi Ji Tian Xing, maka jangan salahkan saya karena kejam. Kalian semua, serang, bunuh Ji Chang Kong dulu, lalu bunuh Ji Tian Xing untuk membalaskan dendam Yun Fei. Ling Xi Hai yang marah melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk mengepung dan membunuh Ji Chang Kong di tempat. Delapan ahli bela diri pembunuh diam-diam telah mengumpulkan kekuatan mereka dan siap menyerang. Pada saat ini, setelah menerima perintah Ling Xi Hai, mereka segera menerkam Ji Chang Kong dengan wajah ganas dan mengacungkan pedang dan golok untuk mengelilinginya. Ling Xi Hai juga meraung dengan marah dan menerkam Ji Chang Kong dengan ganas, mengayunkan pedangnya dan menyemburkan cahaya pedang. Sembilan ahli dao bela diri mengepung Ji Chang Kong dan masing-masing dari mereka menggunakan keterampilan pamungkas untuk menyerangnya. Namun, Ji Chang Kong tidak takut saat dia menghadapi Ling Xi Hai dan delapan ahli lainnya dengan pedangnya sendiri, menunjukkan sikap seorang ahli. Dia menggunakan sepuluh permainan pedang mendalam keluarga Ji dan menunjukkan pencapaian yang sangat mendalam di jalan pedang. Kemanapun cahaya pedang pergi, itu memaksa semua orang untuk mundur. Dengan kekuatannya di tingkat ke-6 dari alam pemahaman mendalam, itu sudah cukup untuk memandang rendah semua orang yang hadir dan memandang rendah Ling Xi Hai dan delapan ahli dao bela diri lainnya. Bagaimanapun, Ling Xi Hai hanya berada di tingkat ke-4 dari alam pemahaman yang mendalam. Di antara delapan ahli dao bela diri, tiga berada di tingkat ke-8 dan ke-9 dari alam pemahaman mendalam, dan hanya lima yang berada di tingkat pertama hingga ketiga dari alam pemahaman mendalam. Meskipun Ling Xi Hai dan yang lainnya memiliki keunggulan jumlah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa pada Jichang Kong. Sebaliknya, mereka dipaksa menjadi bingung dan berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dalam sekejap, cahaya pedang dan bayangan pedang muncul di halaman, memancarkan cahaya dingin ke segala arah. Pedang ki yang kejam dan menghancurkan menyapu ruang dalam radius 20 kaki, mengukir parit di lantai batu kapur. Ding-ding dang-dang, suara sabar dan pedang bertabrakan bisa terdengar tanpa henti. Pertempuran yang sangat intens membuat semua orang dari keluarga Ji terpesona, dan mereka semua menahan nafas. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Pada saat ini, Jichang Kong memaksa para ahli di sekitarnya mundur dengan pedangnya. Dia melompat keluar dari kerumunan dan mundur 10 kaki jauhnya. Pertempuran berhenti sementara. Jichang Kong tidak terluka dan nafasnya masih stabil, tapi wajahnya sedikit pucat. Di sisi lain, Ling Xi Hai dan yang lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Semuanya terluka. Dua ahli rilem pemahaman mendalam adalah yang paling menyedihkan. Dada, punggung, dan bahu mereka telah ditusuk. Pakaian mereka diwarnai merah dengan darah dan rambut mereka acak-acakan. Para ahli rilem pemahaman mendalam lainnya juga memiliki satu atau dua luka pedang di tubuh mereka, tetapi tidak ada yang fatal. Bahkan Ling Xi Hai, yang terkuat, memiliki luka pedang di dadanya. Di luka berdarah, orang bahkan bisa melihat bagian tulang putih. Melihat adegan ini, semua orang di keluarga Ji memiliki ekspresi tidak percaya dan berseru kaget. Hanya wajah Ji Rufeng dan Ji Hao yang suram. Mata mereka berkedip-kedip dengan kontemplasi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Bab 54. Ji Changkong berdiri dengan bangga di tempat dan memelototi Ling Xi Hai. Ling Xi Hai, beraninya kamu dan delapan sampah ini datang ke Ji Mansion saya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mundur sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini. Mendengar kata-kata Ji Changkong, delapan ahli dari Ling klan diam-diam bertukar pandang. Ling Xi Hai juga tetap diam. Ji Rufeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bibirnya menyeringai. Ji Tian Xing mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Dia telah memperhatikan pertempuran dan hatinya terkepal. Mendengar kata-kata ayahnya, dia terkejut dan memikirkan sesuatu. Itu benar. Meskipun ayah berada di tingkat ke-6 dari alam pemahaman yang mendalam, dia menyembunyikan luka-lukanya. Baru-baru ini, luka-lukanya sering bertingkah, jadi dia tidak bisa bertarung sama sekali. Baru saja, dia dengan paksa menggunakan asal-aslinya. Aku khawatir lukanya sudah parah. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Memikirkan hal ini, hati Ji Tian Xing terbakar karena khawatir. Setelah hening sejenak, Ling Xi Hai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir Ji Changkong. Meskipun Anda cukup kuat, Anda menderita cedera internal dari pertempuran dengan sekte pedang di puncak pedang tertinggi bertahun-tahun yang lalu, dan Anda masih belum pulih, bukan? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika kamu masih memiliki kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membiarkan kami pergi? Saat ini, kamu hanya kuat di luar tapi lemah di dalam. Ekspresi Ji Changkong tiba-tiba berubah. Dia kaget, hanya beberapa orang di mansion yang tahu tentang lukaku. Siapa yang membocorkan berita? Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, Ling Si Hai mengayunkan pedangnya dan menebaskan beberapa sinar pedang ke arahnya. Delapan ahli juga mengikuti dari belakang dan mulai mengepungnya. Ji Changkong tidak punya pilihan selain memblokir dengan pedangnya dan bertarung dengan sembilan ahli lagi. Ding-ding-dang-dang, suara pedang yang bertabrakan terdengar lagi. Hati semua orang di halaman menegang sekali lagi saat mereka menatap tajam ke lokasi pertempuran. Setelah 10 nafas, dua ahli rilem asal sejati terluka parah. Mereka berteriak dengan sedih saat mereka mundur dari pertempuran. Salah satu dari mereka dipotong lengannya oleh Ji Changkong, sementara yang lain dipotong kakinya. Dengan luka berat seperti itu, dia secara alami tidak dapat melanjutkan pertempuran. Sementara mereka berdua berteriak dan mundur, niat membunuh yang dingin melintas di mata Ji Tianxing. Dia memegang pedang naga darah dan menyerang ke depan. Desir, desir. Dia melambaikan pedang naga darahnya dan menebas beberapa lampu pedang tajam, membunuh kedua ahli itu dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka dipotong lehernya oleh pedang naga darah sementara yang lain ditusup jantungnya. Pertempuran berlanjut, Ji Changkong dikepung oleh tujuh ahli. Kulitnya semakin pucat dan semakin pucat, dan tubuhnya bermandikan keringat. Namun, hanya dalam waktu singkat, pakar rilem energi sejati lainnya dan pakar rilem tongsuan level 1 mundur dengan luka berat. Hanya tersisa lima ahli yang menyerang Ji Changkong. Salah satunya adalah Ling Si Hai, sedangkan empat lainnya berada di tahap kedua atau ketiga dari alam tongsuan. Tidak lama kemudian, Ji Changkong juga ditikam beberapa kali. Pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Cedera Ling Si Hai dan yang lainnya bahkan lebih parah. Masing-masing dari mereka telah ditusup beberapa kali, dan tubuh mereka berlumuran darah. Tiba-tiba, Ling Si Hai dan dua ahli tongsuan rilem lainnya mengeluarkan kantong kertas ukuran telapak tangan dari lengan baju mereka. Setelah mereka bertiga menghancurkan kantong kertas, mereka melambaikan tangan dan menaburkan bubuk hijau muda ke arah Ji Changkong. Ji Changkong mengira itu adalah senjata tersembunyi. Dia segera mengangkat ujung jubahnya dan menari dengan embusan angin, meniup bubuk itu. Namun, setelah bedak itu tersebar, ia mengeluarkan aroma yang kuat. Ekspresi Ji Changkong berubah drastis. Wajah pucatnya memerah seperti darah, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Batuk, batuk, dia menutupi dadanya dengan tangan kirinya dan batuk dengan keras. Darah merah gelap mengalir keluar dari mulutnya. Ling Si Hai dan empat ahli Tong Xuan Rilem lainnya mengambil kesempatan ini untuk maju dengan pedang mereka. Berengsek, ini benar-benar bubuk, Ling Si Hai sebenarnya menggunakan racun. Betapa tercelah. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing langsung menebak bahwa bedak itu beracun. Melihat ayahnya tersandung saat melawan serangan Ling Si Hai dan yang lainnya, dan situasi menjadi semakin berbahaya, dia sangat marah hingga matanya hampir keluar. Sayangnya, kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam pertarungan antara ahli alam Tong Xuan. Dia hanya bisa khawatir tak berdaya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ji Rufeng dan para pemimpin keluarga Ji lainnya masih berdiri di bawah atap di belakangnya. Dia buru-buru berteriak kepada orang banyak, apa yang kamu tunggu? Cepat pergi dan bantu kepala keluarga. Orang-orang keluarga Ling sudah ada di depan pintu kami. Apakah Anda masih ingin menonton pertunjukan? Namun, Ji Rufeng, Ji Hao, Ji Rufeng, dan ketiga pemimpin itu tetap tidak tergerak. Lebih dari selusin murid keluarga Ji sangat ingin mencobanya. Mereka ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka semua mengintip reaksi Ji Rufeng dan menahan dorongan hati mereka. Ji Tian Xing segera mengerti bahwa kelompok orang ini adalah pendukung paman kedua Ji Rufeng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ji Rufeng akan benar-benar berani meninggalkannya dalam kesulitan pada saat kritis ini. Tiba-tiba, dia melihat masalah dan tertegun. Tidak, bubuk yang ditaburkan Ling Si Hai dan yang lainnya tidak beracun. Semua orang di halaman mencium aroma bubuk yang aneh, tapi hanya ayahku yang diracuni. Kami semua baik-baik saja. Mungkinkah, tubuh ayahku sudah lama diracuni, dan bedak itu adalah katalisator yang memicu racun di tubuh ayahku. Ji Tian Xing sangat cerdas dan dia telah jatuh cinta dengan Ling Yun Fei selama tiga tahun. Dia tahu cara ramuan keluarga Ling dengan sangat baik. Karena itu, setelah sedikit analisis, dia menebak penyebab keracunan ayahnya. Pada saat ini, Ji Chang Kong tiba-tiba berteriak dan mengayunkan pedangnya untuk memotong lengan kanan seorang ahli alam Tong Xuan. Namun, perut kirinya juga ditusuk oleh pedang Ling Si Hai. Dia segera mengeluarkan erangan teredam dan terhuyum mundur. Pada saat ini, dia dipenuhi luka dan memar serta berlumuran darah. Dia sangat sengsara, dan kekuatan kultifasinya dengan cepat menghilang. Kemarahan Ji Tian Xing meluap ke kepalanya. Dia mengayunkan pedang naga darah dan bergegas ke lapangan, berteriak dengan marah. Pengawal, kalian semua, serang. Lebih dari sepuluh penjaga ragu sejenak sebelum mengayunkan pedang mereka dan bergegas ke halaman, menyerang Ling Si Hai dan yang lainnya dari semua sisi. Meskipun para penjaga ini hanya berada di alam energi sejati level 4 atau 5, mereka bukan tandingan ahli alam Tong Xuan. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan Ling Si Hai serta para ahli alam Tong Xuan lainnya semuanya terluka parah. Untuk sesaat, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Mata Ji Tian Xing memerah karena marah. Dia mengayunkan pedang naga darah dengan gila-gilaan dan menyerang ahli tingkat 9 alam energi sejati. Lengan orang ini telah dipotong oleh Ji Chang Kong, dan dada serta punggungnya telah ditusuk beberapa kali. Dia berada di ujung talinya. Ji Tian Xing melakukan 10 permainan pedang misterius dengan seluruh kekuatannya, mengirimkan lebih dari 10 lampu pedang, memaksa orang ini untuk mundur. Pada akhirnya, ahli rilem energi sejati ini mundur ke sudut halaman, tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ji Tian Xing menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan pedangnya, dan dalam sekejap, dia menusuk dua kali, menusuk dahi dan tenggorokannya. Namun, saat dia membunuh orang ini, seorang ahli alam tongsuan yang berlumuran darah tiba-tiba keluar dari belakangnya dan menikamnya dengan pedangnya. Bab 55. Ji Tian Xing, kamu mencari kematian. Hahaha. Pakar alam tongsuan, yang berlumuran darah, melepaskan Yuan sejati yang kuat. Dia memadatkan sinar pedang setinggi tiga kaki di pedangnya dan menebas Ji Tian Xing. Meskipun dia terluka parah dan salah satu lengannya dipotong oleh Ji Chang Kong, dia masih seorang ahli alam tongsuan. Namun, dia adalah ahli LV 1 tongsuan rilem. Yuan sejatinya sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan batu dengan satu gerakan. Saat dia menebas, sinar pedang merah menyilaukan dan memancarkan gelombang panas yang membakar. Sebelum sinar pedang mengenai Ji Tian Xing, dia merasa seperti berada di tungku dan rambutnya akan terbakar. Pada saat kritis ini, dia dengan sembrono melepaskan semua kekuatannya dan menebas sinar pedang yang menyilaukan untuk memblokir sinar pedang merah. Bang! Dengan suara teredam, cahaya pedang yang diatebas hancur, dan pedang naga darah juga terpotong menjadi dua dengan dentang. Bila pedang yang patah menjadi dua terbang keluar dan dimasukkan ke dinding halaman bata biru dengan suara siu. Ji Tian Xing terkejut dan matanya dipenuhi keterkejutan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang ahli rilem tongsuan? Meskipun pedang naga darahnya adalah pedang harta karun kelas tinggi hitam, pedang harta karun ahli alam tongsuan hanyalah pedang harta karun kelas menengah kelas hitam. Namun, kultifasi lawan sangat dalam dan menakutkan. Itulah mengapa dia bisa memotong pedang naga darahnya menjadi dua. Ini juga memungkinkan Ji Tian Xing untuk memahami sebuah prinsip secara mendalam. Senjata dewa pada akhirnya hanyalah objek eksternal dan tidak bisa diandalkan. Jika seseorang ingin memiliki kekuatan tempur yang kuat, yang terpenting adalah menjadi cukup kuat. Dengan pedang naga darahnya dipotong menjadi dua, tangannya kosong dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Apalagi dia dipaksa ke sudut halaman dengan tembok tebal di belakangnya. Tidak ada jalan keluar. Ekspresi ahli tongsuan rilem menjadi lebih ganas. Dia memegang pedangnya dan berjalan menuju Ji Tian Xing dengan senyum puas. Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Dengan patuh menerima kematianmu. Ji Tian Xing, yang tidak memiliki senjata dan hanya seorang ahli rilel Yuan rilem, adalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli di matanya. Mati. Dengan raungan yang mematikan, dia mengayunkan pedangnya dengan mata merah, menebas dengan keras ke arah Ji Tian Xing. Aura pedang yang diselimuti api merah meletus dengan ki kekuatan yang tak tertandingi yang menyelimuti seluruh tubuh Ji Tian Xing. Pada saat hidup dan mati, Ji Tian Xing tidak putus asa. Wajahnya masih setenang air. Matanya tertuju pada cahaya pedang merah yang menebas ke arahnya, dan hatinya dipenuhi dengan keinginan yang tak tertandingi untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa mati. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak bisa mati di sini. Tidak peduli apa, dia harus bertahan hidup. Darah di sekujur tubuhnya mendidih, dan dadanya terbakar dengan semangat juang dan amarah yang mengerikan. Dia tidak ragu untuk menggunakan kartu trufnya. Meskipun dia tidak lagi memiliki pedangnya yang berharga, dia masih memiliki ki pedangnya. Desir-desir. Ji Tian Xing segera melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan dua pedang emas ki ke arah ahli Kamen Misterius. Meskipun pedang ki emas hanya sepanjang jari, kecepatannya secepat kilat dan sangat tajam. Kedua pedang ki diarahkan ke dahi dan tenggorokan ahli Misterius umum, dan hendak menembus bagian vitalnya dalam sekejap. Ekspresi ahli Kamen Misterius segera berubah, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang hebat. Dia dengan cepat menarik aura pedang merahnya untuk memblokir serangan kedua pedang ki. Aura pedang merah sangat cepat, tetapi dua pedang ki emas bahkan lebih cepat. Mereka menghindari blok aura pedang dalam sekejap. Adegan yang lebih mengejutkan muncul. Desir-desir-desir-desir. Di bawah kendali pikiran Ji Tian Xing, dua pedang ki emas benar-benar terbelah menjadi dua dan menjadi empat pedang ki. Desir-desir-desir. Keempat pedang ki melesat dengan sangat cepat dan dengan kejam menembus bagian vital ahli misterius umum. Pedang ki sangat cepat sehingga benar-benar membuat suara tajam menembus udara, yang membuat orang gemetar ketakutan. Ekspresi ahli Kamen Misterius berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan kengerian, dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Namun, dia hanya memiliki satu tangan, dan cara dia melambaikan pedangnya dengan panik untuk melakukan serangan balik terlihat sangat lucu. Aura pedang merah dan pedang ki emas terus bertabrakan, membuat suara ding-ding-ding yang tajam. Namun, keempat pedang ki itu seperti makhluk hidup dengan kecerdasan. Setelah terguncang, mereka terbang kembali ke sisi ahli Kamen Misterius dan dengan cepat menembus bagian vitalnya. Selain itu, keempat pedang ki terbelah lagi dan benar-benar menjadi delapan pedang ki. Setiap pedang ki tajam dan ganas. Ketika mereka terbang di sekitar ahli Kamen Misterius untuk menyerang, mereka bahkan meninggalkan jejak panjang cahaya kemasan yang terlihat seperti garis emas. Setelah delapan pedang ki terbang dan menyerang beberapa kali, ratusan garis emas ditarik di sekitar ahli Kamen Misterius seolah-olah mereka membentuk jaring ikan. Pakar Kamen Misterius itu benar-benar terbungkus oleh jaring ikan emas. Dia berdiri diam dan tidak berani bergerak sama sekali. Ketika jubahnya bersentuhan dengan garis emas, itu langsung dipotong berkeping-keping. Ketika dia melambaikan pedangnya untuk melakukan serangan balik, lengan dan pergelangan kakinya bersentuhan dengan garis emas, dan segera, ada luka berdarah yang memperlihatkan tulangnya. Hanya dalam beberapa nafas, jubah panjang ahli Kamen Misterius itu dipotong menjadi kain dan menjadi tumpukan kain. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka silang. Darah terus mengalir keluar dan menetes ke tanah. Ketika delapan pedangki terbelah lagi dan menjadi enam belas pedangki, ekspresinya menjadi semakin ketakutan. Matanya mengungkapkan rasa putus asa yang mendalam. Siu-siu-siu. Enam belas pedangki terbang dan membentuk jaring pedang emas besar yang mencakup radius sepuluh kaki. Pakar Kamen Misterius terus-menerus terkena pedangki. Dia sudah berlumuran darah dan tidak ada satupun daging utuh di tubuhnya. Rasa sakit seperti ini seperti siksaan. Itu membuatnya menyambut kedatangan kematian dalam keputus asaan dan rasa sakit. Akhirnya, pakar Kamen Misterius tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aura pedang merah dengan satu tangannya perlahan berhenti. Enam belas pedang emaski menusuk ke bagian vitalnya satu demi satu, menusuk ke dahi, mata, glabela, dan dadanya. Uh! Sebuah rangan yang menyakitkan datang dari tenggorokan ahli mistik memahami. Tubuhnya bergetar dan bergoyang beberapa kali sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mati. Anggota keluarga Jidi di halaman menyaksikan ahli Kamen Misterius dibunuh oleh jaring pedang Jitian Sing dengan mata kepala sendiri. Mereka semua tertegun di tempat. Wajah semua orang penuh kejutan. Mereka memandang Jitian Sing dengan tidak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Surga, apa-apaan itu? Pedang Ki benar-benar bisa terbang dan mengembun menjadi jaring pedang. Apa-apaan? Orang tua ini telah hidup lebih dari 50 tahun dan saya belum pernah melihat hal yang aneh. Belum lagi ahli Kamen Misterius, bahkan ahli Yuan dan mungkin tidak bisa mengendalikan pedang Ki untuk menyerang seperti ini. Apa-apaan? Apa-apaan? Bagaimana Jitian Sing, orang itu, menguasai teknik rahasia yang begitu aneh? Generasi muda dari anggota keluarga Ji semuanya kagum dengan teknik pedang Ki Jitian Sing. Meskipun Ji Rufeng dan para pemimpin lainnya berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat metode serangan yang begitu aneh. Mereka sangat terkejut dan wawasan mereka diperluas. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa Ji Tian Sing, yang hanya berada di alam energi sejati, dapat menggunakan metode aneh untuk membunuh seorang ahli misterius biasa. Bab 56 Anggota keluarga Ji tertegun untuk waktu yang lama, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. 16 garis energi pedang yang gesit dan jaring pedang emas yang saling silang adalah pembuka mata. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Bahkan Ji Rufeng dan para ahli lainnya baru saja menemukan bahwa ada teknik pedang rahasia yang tak terduga di dunia saat ini. Tapi selain kaget, Ji Rufeng juga merasakan kemarahan dan kecemburuan yang kuat. Mengapa teknik pedang yang tidak pernah terdengar dan misterius di tangan Ji Tian Sing? Perjumpaan kebetulan macam apa yang dimiliki bocah lumpuh ini dengan sarana dan kekuatan yang menakjubkan. Ji Rufeng tidak bisa mengerti dan wajahnya menjadi gelap. Ji Hao juga memelototi Ji Tian Sing dengan mata merah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga mereka berderit. Dia sangat cemburu sehingga dia hampir muntah darah. Pada saat ini, Ji Tian Sing akhirnya menghela nafas lega. Sementara semua orang masih linglung, dia dengan cepat menarik 16 garis energi pedang ke dalam tubuhnya. Sejak dia membentuk embryo pedang dan mencapai alam energi sejati, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kartu trufnya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pemisahan energi pedang dan energi pedang yang membentuk jaring pedang adalah efek khusus dari jalan hati pedang. Itu pasti teknik pedang yang unik. Pertama kali menggunakan teknik rahasia dan membunuh seorang ahli mistik understanding di tempat, suasana hatinya melonjak. Meskipun ahli mistik understanding kehilangan lengan dan terluka parah, hanya menyisakan 40% dari kekuatannya, Jitian Singh masih mampu membunuh seorang ahli mistik understanding. Namun, dia mampu membunuh ahli pemahaman mendalam itu dengan kekuatan alam energi sejatinya. Ini membuktikan bahwa teknik rahasia hati pedang memang menakutkan dan luar biasa. Namun, pertempuran berdarah di halaman belum berakhir. Jitian Singh tidak bisa lengah. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di halaman dan segera melihat situasinya dengan jelas. Delapan dari selusin penjaga keluarga Ji yang pemberani telah jatuh. Selain dua orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, enam penjaga lainnya terbaring dalam genangan darah dan telah menjadi mayat. Enam penjaga yang cukup beruntung untuk selamat juga terluka parah. Mereka masih bertarung mempertaruhkan nyawa melawan Ling Sihai dan yang lainnya. Sisi Ling Sihai awalnya memiliki lima orang, tetapi sekarang hanya tersisa tiga orang. Salah satu ahli yang kehilangan lengan telah dibunuh oleh Ji Tian Xing. Yang lainnya adalah seorang ahli mistik understanding yang terluka parah, yang juga tewas di bawah pengepungan penjaga keluarga Ji. Sekarang, hanya Ling Sihai dan dua ahli rilem tongsuan lainnya yang tersisa. Mereka masih bertempur dalam pertempuran berdarah. Dalam sekejap mata, dua lagi penjaga keluarga Ji ditusuk oleh Ling Sihai dan jatuh ke tanah, berkedut dalam genangan darah. Tampaknya mereka tidak akan selamat. Ji Tian Xing mengertakan gigi dan bergegas menuju Ling Sihai dan yang lainnya dengan aura pembunuh. Tetapi pada saat ini, sosok Ji Chang Kong melintas dan bergegas ke halaman. Dia melambaikan pedangnya dan menebas selusin sinar pedang yang menyelaukan. Sua, sua, sua. Seketika, kedua ahli mistik komprehending terpaksa melompat mundur dan beberapa luka lagi muncul di tubuh mereka. Ling Sihai juga dipotong di pinggang oleh pedang, ditambah lagi luka pedang sepanjang sumpit, luka itu mengeluarkan banyak darah. Dia menjerit kesakitan saat dia memegang pinggangnya dan mundur ke pintu, menatap Ji Chang Kong dengan mata merah. Ji Chang Kong, keluarga Ling saya akan mengingat dendam ini. Di masa mendatang, kami akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Ayo pergi. Setelah berteriak dengan marah, Ling Sihai berbalik tanpa ragu dan membawa kedua ahli itu keluar dari pintu keluarga Ji, melarikan diri. Meskipun dia tahu bahwa Ji Chang Kong diracuni dan kultivasinya hampir runtuh, nyawanya dalam bahaya. Tapi Ji Chang Kong masih ahli Tong Suan Rilem tahap ke-6, dan dia sangat takut padanya. Apalagi dia terluka parah, 6 dari 8 ahli yang dia bawa sudah mati, dan 2 ahli yang tersisa berada di ujung tali. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa berlari untuk hidupnya. Jika dia terjerat lebih lama lagi, para ahli dari balai pedang bayangan keluarga Ji akan tiba, dan dia pasti akan mati. Saat keluarga Ji melihat Ling Sihai melarikan diri, tidak ada yang mengejarnya. Ji Chang Kong juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya hampir roboh, seolah-olah dia akan roboh kapan saja. Ji Tian Xing buru-buru bergegas untuk mendukungnya. Dia bertanya dengan cemas, Ayah, bagaimana kabarmu? Saya akan membawa Anda untuk merawat luka Anda terlebih dahulu. Ji Chang Kong telah menekan lukanya. Sekarang Ling Sihai dan yang lainnya telah melarikan diri, krisis untuk sementara diselesaikan. Dia tidak bisa lagi bertahan. Tangan kirinya, yang berlumuran darah, gemetar saat dia meraih pinggangnya. Dia mengeluarkan token berwarna coklat tua dan memasukkannya ke tangan Ji Tian Xing. Mulai sekarang, Ji Tian Xing akan memegang token patriark di tempatku dan menggantikan posisi patriark. Semua orang di keluarga Ji harus mematuhi perintah ini. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai aturan keluarga. Ji Chang Kong berteriak serak. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah merah gelap, pingsan. Semua orang di halaman tertegun. Tidak ada yang mengira Ji Chang Kong akan menyerahkan token patriark kepada Ji Tian Xing saat ini. Dia benar-benar membiarkan Ji Tian Xing bertindak sebagai patriark sementara dan menggunakan otoritas patriark. Banyak murid keluarga Ji tercengang dan belum pulih dari keterkejutan mereka. Ekspresi Ji Rufeng dan para pemimpin lainnya berubah. Mata mereka menjadi dingin dan serius. Terutama Ji Rufeng. Dia awalnya penuh percaya diri dan berpikir bahwa rencana hari ini tanpa cacat. Dia mengira Ji Chang Kong dan Ji Tian Xing akan mati tanpa keraguan. Namun, hasilnya di luar ekspektasinya. Ling Si Hai dan yang lainnya menderita banyak korban dan melarikan diri dari rumah Ji dalam keadaan yang menyedihkan. Rencananya, yang dia bertekad untuk berhasil, gagal begitu saja. Pada saat ini, Ji Chang Kong telah menyerahkan token patriark kepada Ji Tian Xing. Ini membuatnya semakin marah dan membunuh. Bagaimanapun, dia telah mendambakan posisi patriark selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan cepat menyadari masalah dan senyum dingin muncul di matanya. Ji Chang Kong benar-benar menyerahkan token patriark. Bukankah ini berarti hari-hari Ji Chang Kong telah dihitung dan dia akan mati? Memikirkan hal ini, amarahnya hilang lebih dari setengahnya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan tetap diam. Saat ini, Ji Tian Xing hanya mengkhawatirkan luka ayahnya. Seolah-olah api yang berkobar telah menyala di dadanya. Dia sangat cemas. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan dengan cepat menyingkirkan token patriark. Dia membawa ayahnya yang terluka parah dan tidak sadarkan diri kembali ke halaman ketiga. Setelah dia membawa ayahnya kembali ke kamarnya, dia segera memanggil tabib di mansion untuk merawat luka ayahnya. Saat ini, berita bahwa patriark Ji Chang Kong terluka parah oleh keluarga Ling telah menyebar ke seluruh Ji Mansion. Seluruh keluarga Ji panik. Hati mereka kacau saat mereka berdiskusi dengan cemas. Di siang bolong, Ling Sihai memimpin anak buahnya ke Ji Mansion. Hal ini disaksikan oleh banyak orang dan berita tersebut segera menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Masalah yang begitu mengejutkan menyebabkan warga kota kekaisaran berdiskusi dengan penuh semangat. Desas-desus dan fitnah ada di mana-mana. 3000 meter dari Ji Mansion, ada pengadilan hutan surgawi. Rumah mewah ini berukuran hampir seratus mu. Itu adalah halaman samping dengan nama keluarga kekaisaran. Lingkungannya elegan. Halaman samping biasanya kosong. Itu hanya dibuka ketika tamu terhormat keluarga kekaisaran tiba. Mereka yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini adalah semua orang berstatus tinggi dan berstatus tinggi. Ada pagoda setinggi 20 kaki di halaman samping. Saat ini, ada tiga pemuda dan pemudi berdiri di atas pagoda. Wanita yang berdiri di tengah mengenakan gaun putih panjang. Dia secantik peri. Dia adalah Yun Yao. Kedua pemuda yang berdiri di sampingnya secara alami adalah Hao Meng dan Bai Wu Chen. Mereka bertiga berdiri dengan bangga di atas pagoda, menghadap angin kencang di langit. Mereka menatap Ji Manshen dari jarak seribu kaki. Mereka telah melihat pertempuran berdarah yang baru saja terjadi di halaman Ji Manshen dan mereka telah melihatnya dengan jelas. Namun, mereka bertiga hanya menonton diam-diam dari awal. Bab 57 Sekarang, keluarga Ling telah melarikan diri. Penjaga keluarga Ji sedang membersihkan medan perang. Ji Tian Xing juga sibuk merawat luka ayahnya dan tidak muncul lagi. Pertempuran berdarah telah berakhir. Bai Wu Chen menarik pandangan acuh-ta'acuh dan melirik Yun Yao di sampingnya. Melihat bahwa dia masih menatap halaman Ji Manshen dengan ekspresi termenung, dia menyelidiki, kakak senior sulung, barusan, bocah itu berada dalam krisis hidup dan mati dan hampir kehilangan nyawanya. Mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Hao Meng memiliki pertanyaan yang sama dan mengangguk. Itu benar. Jika kakak tertua membantu, orang-orang dari keluarga Ling itu akan mati. Yun Yao mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan tenang, ini adalah dendam pribadi antara keluarga Ji dan keluarga Ling. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Hao Meng menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa. Bai Wu Chen sedikit mengangguk dan kecemburuan yang tak bisa dijelaskan di hatinya menghilang. Sejak dia datang ke kota kekaisaran, dia selalu merasa bahwa Yun Yao sedikit aneh. Dia tampaknya sangat prihatin dengan bocah bermarga Ji itu dan bahkan telah menyelamatkannya beberapa kali. Dia selalu mengagumi Yun Yao di lubuk hatinya dan bermimpi memenangkan hatinya. Namun, Yun Yao menutup mata terhadap perasaannya dan sikapnya tidak hangat atau dingin. Dia tidak berani mengungkapkan perasaannya sama sekali. Dia selalu merasa bahwa sebagai salah satu dari sepuluh keajaiban di sekte pilar langit, dia bahkan tidak sebaik siapapun yang bisa menerima bantuan Yun Yao. Sekarang dia mendengar penjelasan Yun Yao, kecemburuan di hatinya menghilang. Pada saat ini, Yun Yao bertanya, Junior Martial Brothers, bagaimana penyelidikan terhadap orang yang misi sekte minta untuk kita cari? Apakah Anda punya petunjuk? Bai Wu Chen tersenyum dan dengan cepat menjawab, Kakak Senior Sulung, kami memiliki beberapa petunjuk tentang masalah ini. Setelah penyelidikan yang cermat, kami menemukan seseorang yang sesuai dengan deskripsi orang yang dicari sekte tersebut. Siapa? Yun Yao mengangkat alisnya. Bai Wu Chen tersenyum dan berkata, Pangeran Muda Jiling. Dia, Yun Yao menunjukkan sedikit kebingungan. Kenapa dia? Hao Meng buru-buru menjelaskan, Kakak Senior Sulung, misi sekte mengharuskan kita menemukan seseorang yang nasibnya telah mengalami perubahan drastis baru-baru ini, dan orang ini pasti jenius seni bela diri. Pangeran kecil, Jiling awalnya adalah sampah dengan dantian yang rusak dan hanya bisa tetap berada di alam penyempurnaan tubuh selama sisa hidupnya. Namun, beberapa hari yang lalu, dia mendapatkan bunga bintang merah. Setelah mengkonsumsinya, dia berkultivasi tertutup selama dua hari dan memperbaiki dantiannya yang rusak, mencapai tahap energi sejati. Saya telah menyelidiki kekuatannya. Dia sebenarnya berada di tingkat ketujuh dari alam energi sejati. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mengalami perubahan besar. Bukankah ini pembalikan nasib seseorang, perubahan yang mengejutkan? Oleh karena itu, Kakak Senior Bai dan aku sama-sama merasa bahwa dia adalah orang yang dicari oleh sekte kami. Setelah mendengar kata-kata Hao Meng, Yun Yao langsung mengerutkan kening, dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia memandang Hao Meng dengan tatapan membara dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa dia telah memulihkan dantiannya dan mencapai alam energi sejati setelah mendapatkan bunga meteorit merah? Bai Wu Chen tersenyum dan menjelaskan, Kakak tertua, kamu selalu asyik dengan seni bela diri dan tidak memperhatikan dunia luar. Tentu saja, kamu tidak tahu tentang ini. Tapi berita ini datang dari Istana Apiroh. Sekarang, semua orang di kota Kekaisaran mengetahuinya. Hao Meng melanjutkan, Kakak Senior Sulung, menurut pendapatku, dengan kekuatan pangeran kecil Jiling, dia pasti akan mampu mengalahkan semua orang dalam kompetisi masuk sekte dalam 10 hari dan menjadi juara. Setelah kompetisi berakhir, kami akan membawanya kembali ke sekte dan berhasil menyelesaikan misinya. Setelah mengatakan itu, dia dan Bai Wu Chen saling memandang dan tersenyum, seolah bangga dengan kemampuan mereka. Namun, Yun Yao tidak memiliki sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Dia bergumam dengan ekspresi aneh, itu tidak mungkin. Bagaimana pangeran kecil mendapatkan bunga meteorit merah? Bai Wu Chen tersenyum dan berkata, Kakak Senior Sulung, bagaimana itu tidak mungkin? Anda hanya mendapatkan benang sari dari bunga meteorit merah. Kemungkinan besar pangeran kecil mendapatkan kelopaknya. Meskipun dia hanya mendapatkan kelopaknya, itu cukup baginya untuk memperbaiki dan tiannya yang rusak. Yun Yao terdiam. Dia melihat ke arah halaman Jimansion dan berpikir, hanya ada satu bunga meteorit merah dan itu jelas diperoleh oleh dia dan aku. Pangeran kecil Jiling mengklaim bahwa dia memperoleh bunga meteorit merah dan menggunakannya untuk memperbaiki dan tiannya dan mencapai alam energi sejati. Pasti ada yang salah dengan Raja Luoyan ini. Saya tidak tahu mengapa dia sengaja menyebarkan berita ini. Mungkinkah ada lebih banyak masalah ini? Pada saat ini, Bai Wu Chen dan Hao Meng melihat bahwa dia diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mereka bertanya serempak, kakak senior sulung, ada apa? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi normal. Tidak apa-apa, kalian berdua bisa pergi dulu. Aku ingin sendirian. Bai Wu Chen dan Hao Meng tertegun. Mereka menangkupkan tangan ke arah Yun Yao dan berbalik meninggalkan pagoda. Halaman ketiga Ji Mansion. Ini adalah kediaman patriar keluarga Ji, Ji Changkong. Ada penjaga baik di dalam maupun di luar halaman. Keamanan sangat ketat. Semua penjaga memiliki ekspresi serius dan memancarkan aura pembunuh. Anggota keluarga Ji yang datang mengunjungi kepala keluarga semuanya dihentikan oleh penjaga di pintu. Mereka hanya bisa melihat para pelayan dan pelayan membawa baskom kayu dan handuk dengan tergesa-gesa masuk dan keluar dari halaman kecil. Semua handuk dan baskom yang keluar dari ruangan diwarnai merah tua dengan darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Anggota keluarga Ji tidak bisa melihat Ji Changkong. Mereka hanya bisa menebak kondisi luka Ji Changkong berdasarkan handuk berlumuran darah dan air panas. Mereka berdiskusi secara pribadi dengan khawatir. Saat ini, hanya ada tiga orang di kamar Ji Changkong. Ji Tian Xing yang tidak sadar sedang duduk di kepala tempat tidur dengan ekspresi serius. Ahli pengobatan tua berjanggut putih berdiri di samping. Meskipun jubah berlumuran darah Ji Changkong telah diganti, ruangan itu masih dipenuhi bau darah. Ahli obat tua melihat bahwa wajah Ji Tian Xing dipenuhi kecemasan dan diam. Dia menghiburnya, Tuan muda sulung, jangan terlalu cemas. Orang tua ini baru saja merawat luka guru dan menggunakan pil untuk menekan sementara racun di tubuhnya. Sekarang, nyawa guru tidak lagi dalam bahaya. Selanjutnya, kamu harus membiarkan para pelayan merawat tuan setiap hari. Juga, ikuti resep orang tua ini dan berikan obat pada tuan tepat waktu. Dengan cara ini, tuan dapat beristirahat selama beberapa bulan. Istirahat selama beberapa bulan, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi lebih serius. Keluarga Ji saat ini menghadapi masalah internal dan eksternal. Mereka sudah berada dalam situasi genting. Jika ini ditunda selama beberapa bulan, peristiwa yang tidak terduga akan terjadi. Dia bertanya dengan suara rendah, Penatua Ki, kapan ayahku akan bangun? Ini, ahli obat tua itu terdiam. Dia ragu sejenak sebelum menjelaskan, Tuan Muda Sulung, lelaki tua ini tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mungkin dia akan bangun malam ini atau dalam beberapa hari atau setengah bulan. Racun dalam tubuh guru dihasilkan dengan mencampurkan dua jenis bubuk obat. Seharusnya racun rahasia keluarga Ling, bubuk penghancur energi. Terlepas dari penangkal keluarga Ling, itu hanya bisa dihilangkan secara perlahan dengan kultivasi yang mendalam. Sayangnya, guru terluka parah dan kultivasinya telah menurun drastis. Akan sangat sulit baginya untuk menghilangkan bubuk penghancur energi. Terlebih lagi, bahkan jika guru menghilangkan racun dalam beberapa bulan, saya khawatir fondasi seni bela dirinya akan rusak dan kekuatannya akan turun drastis. Setelah mendengarkan penjelasan Dr. Ki, suasana hati Jitian Singh menjadi lebih berat. Niat membunuh di matanya menjadi lebih dingin. Keluarga Ling Sialan dan pengkhianat keluarga Ji. Suatu hari, aku, Jitian Singh, akan membuatmu membayar dengan darahmu dan mati tanpa tempat pemakaman. Bab 58 Jitian Singh menjaga kamar ayahnya dari siang hingga keesokan paginya, dan dia tidak pergi. Ketika sinar matahari pertama menyinari jendela dan masuk ke dalam ruangan, Ji Changkong akhirnya terbangun. Jitian Singh segera menghela nafas lega dan berkata dengan prihatin, Ayah, akhirnya kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Ji Changkong dengan lemah membuka matanya dan melihat sekeliling dengan mata kabur sebelum pandangannya tertuju pada Jitian Singh. Tian Singh, jangan khawatir, ayah masih bisa bertahan. Cedera dan kemunduran ini jauh lebih rendah daripada pertempuran 10 tahun yang lalu. Bagaimana itu bisa menjadi masalah bagiku? Jitian Singh menganggup dalam diam, tapi hatinya sedikit masam. Ayahnya yang dulu bersemangat, agung, dan mendominasi sekarang pucat dan lemah saat dia berbaring di tempat tidur. Namun, dia masih harus menahan luka-lukanya dan menghiburnya. Ji Changkong memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan bertanya dengan suara lemah, Tian Singh, Ayah mungkin harus mengasingkan diri untuk sembuh selama beberapa bulan. Bahkan jika saya pulih di masa depan, saya khawatir kekuatan saya akan turun. Sangat. Meskipun Ayah telah menunggumu untuk tumbuh dewasa dan mewariskan posisi patriar kepadamu, Ayah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku hanya bisa memberimu tugas penting ini sebelumnya. Ayah tahu bahwa keluarga Ji sedang dalam situasi yang sulit saat ini. Beban ini terlalu berat. Namun, Ayah percaya bahwa Anda pasti akan mengatasi krisis ini dan melindungi fondasi 100 tahun keluarga Ji. Ji Tian Singh secara alami mengetahui kesulitan keluarga Ji dan juga merasakan tekanan yang berat. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memikul tanggung jawab yang berat ini. Ayah, jangan khawatir. Betapapun sulitnya, aku akan menanggungnya dan tidak akan mengecewakanmu. Sebentar lagi, aku akan mengatur agar kamu memasuki ruang rahasia. Kamu bisa fokus untuk menyembuhkan lukamu. Ji Changkong sedikit menganggup dan tersenyum di wajahnya yang pucat. Tian Singh, balai pedang bayangan hanya mendengarkan perintah patriark. Kamu bisa mempercayai mereka. Selain itu, Anda harus berhati-hati terhadap yang lain. Dengan perselisihan internal keluarga Ji, banyak orang mungkin menjadi tidak setia. Tidak peduli apa, kamu harus ingat bahwa keselamatanmu sendiri adalah hal yang paling penting. Hanya dengan bertahan hidup akan ada harapan. Ayah, aku akan ingat. Ji Tian Singh menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia mengatur agar dua penjaga yang sangat setia kepada ayahnya untuk mengirim ayahnya ke ruang bawah tanah rahasia agar ayahnya dapat pulih dengan damai. Ji Tian Singh baru saja selesai menangani masalah ini ketika seorang penjaga di luar pintu dengan hormat melaporkan, Tuan Muda Tertua, Tetua Kedua telah memanggil Anda ke Allah Utama untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan para tetua dan diaken. Mendengar berita ini, ekspresi Ji Tian Singh tiba-tiba berubah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Huff, Paman Kedua sangat ingin mengumpulkan semua orang untuk rapat. Itu pasti karena tablet perintah kepala keluarga. Mungkinkah dia sudah tidak sabar? Dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Dia meluruskan pakaiannya dan meninggalkan kediaman ayahnya, bergegas ke Allah Utama rumah Ji. Ketika dia tiba di Allah Utama Ji Mansion, dia melihat sekelompok murid Ji Klan berkumpul di pintu masuk, saling berbisik. Melihat Ji Tian Singh telah tiba, kelompok murid Ji Klan dengan cepat menutup mulut mereka dan berpura-pura melihat sekeliling. Ji Tian Singh mengabaikan pemuda dari generasi yang sama dan dengan tenang melangkah ke Allah Utama. Sudah ada 12 orang yang duduk di Allah Utama. Selain dua lelaki tua, 10 lainnya adalah lelaki parubaya dengan aura yang bermartabat. Ji Tian Singh tidak asing dengan 12 orang ini. Tiga dari mereka adalah Paman Sulung Ji Tian Singh, Paman Kedua, dan Paman Ketiga. Sembilan lainnya adalah manajer Ji Klan, masing-masing bertanggung jawab atas bisnis bengkel provinsi. Mereka bisa dikatakan sembilan pilar Ji Klan. Duduk di kepala meja di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya yang gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar. Namanya Ji Da Jiang, kakak tertua Ji Changkong dan paman tertua Ji Tian Singh. Namun, Ji Da Jiang adalah yang paling pengecut dan tidak kompeten di antara empat bersaudara dari Klan Ji. Dia tidak memiliki ketajaman bisnis atau bakat untuk menempah. Dia paling baik dalam hal makan, minum, melacur, berjudi, dan menikmati hidup. Di masa lalu, ayahnya memperlakukan Paman Sulung ini dengan baik dan memberinya cukup uang setiap bulan untuk menghidupinya. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam perselisihan internal Klan Ji dan mempertahankan sikap netral. Duduk di sebelah Ji Da Jiang adalah Paman Kedua, Ji Rufeng. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki aura yang bermartabat. Matanya mengandung kilatan yang tidak menyenangkan. Adapun kursi ketiga di sebelah kiri, ada seorang pria parubaya kurus dengan wajah gelap. Dia adalah Paman Ketiga Ji Tian Singh. Paman Ketiga bernama Ji Chang He. Dia adalah pria yang memanfaatkan situasi dan mahir menjilat. Meskipun Ji Chang He tidak seambisius Paman Kedua Ji Rufeng, dia masih orang yang gelisah. Dia diam-diam terlibat dalam banyak skema kecil dan bersekongkol dengan Ji Rufeng. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sering tidak mematuhi perintah ayahnya. Kempat bersaudara dari Klan Ji memiliki bakat dan watak yang berbeda, tetapi dalam hal seni bela diri dan bakat bisnis, kakak keempat, Ji Chang Kong, tidak diragukan lagi lebih menonjol. Oleh karena itu, Ji Chang Kong berhasil menduduki posisi kepala klan 15 tahun yang lalu. Selain Ketiga Tetua, Ji Tian Singh tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sembilan manajer tersebut. Dia hanya tahu bahwa di antara sembilan manajer, lima di antaranya berasal dari keluarga cabang Klan Ji dan empat orang luar. Lima keturunan agunan keluarga Ji tampaknya lebih dekat dengan Ji Rufeng. Di sisi lain, keempat orang luar itu selalu setia kepada Ji Chang Kong. Pada saat ini, semua orang menoleh untuk melihat Ji Tian Singh ketika mereka melihatnya berjalan ke olah. Ji Rufeng, Ji Chang He, dan mata para manajer dengan jelas mengamati dan menyembunyikan niat buruk. Ji Tian Singh tanpa ekspresi berjalan melewati olah dan langsung menuju kursi kepala klan. Sekarang dia memegang medali kepala klan dan untuk sementara menggantikan ayahnya sebagai kepala klan, dia berhak duduk di kursi itu. Namun, saat dia berjalan ke kursi kepala klan dan hendak duduk, Ji Chang He tiba-tiba berbicara. Tian Singh, semua orang yang hadir adalah sesepu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi hormat, tetapi Anda sebenarnya ingin duduk di kursi utama. Bukannya paman ketiga menceramahimu, tapi bukankah kamu terlalu sombong? Ji Chang He memandang Ji Tian Singh sambil tersenyum seolah-olah dia adalah seorang senior yang sedang mengajar junior. Ji Tian Singh mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, ayah menyerahkan medali kepala klan kepadaku. Sekarang aku adalah kepala klan, apa salahnya duduk di kursi utama? Begitu dia selesai berbicara, Ji Rufeng mencibir dan menjawab, klan Ji bukan milik Ji Chang Kong saja. Dia secara pribadi menyerahkan medali kepala klan kepadamu. Apakah dia mendapatkan persetujuan dari para tetua dan manajer? Selain itu, kekuatan klan Ji kami sangat besar. Bisnis kami tersebar di separuh kekaisaran dinasti King. Untuk klan sebesar itu, hanya orang kuat dengan kemampuan dan integritas yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala klan. Kamu hanya anak laki-laki remaja. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengendalikan Ji Klan? Bukankah ini permainan anak-anak? Jika terjadi kesalahan dan memengaruhi fondasi dan keamanan Ji Klan, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Ji Rufeng tidak berusaha menyembunyikan apapun. Jelas bahwa dia tidak mengenali Ji Tian Xing sebagai kepala klan akting. Hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan kebencian. Dengan ekspresi dingin, dia bertanya pada Ji Rufeng, Paman kedua, apa maksudmu? Jangan bilang kamu ingin merebut medali kepala klan dan mengendalikan kekuatan klan Ji. Ji Rufeng meliriknya dan berkata sambil tersenyum, saya telah berdiskusi dengan para tetua dan manajer. Kami semua merasa bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala klan. Jadi, kamu harus menyerahkan medali kepala klan hari ini. Aku akan menyimpannya untuk sementara untukmu. Bab 59. Kau menyimpannya untukku. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya saat kemarahan dan kebencian melonjak di dalam hatinya. Alasan Paman kedua benar-benar bermartabat. Bukankah dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuasaan dan menjadi patriark? Paman kedua dulu tertutup. Aku tidak menyangka dia begitu kurang ajar setelah ayah mengasingkan diri untuk sembuh. Ambisinya sejelas siang hari. Dia menatap Ji Rufeng dengan dingin dan bertanya dengan suara rendah, Apakah aku berhak menjadi patriark tidak terserah kamu? Ini hanya sisi ceritamu. Selain itu, apa hakmu untuk menyimpan patriark token? Wajah Ji Rufeng berubah pucat dan matanya terbakar amarah. Ji Chang He buru-buru menambahkan, Ji Tian Xing, jangan terlalu lancang. Sebelum kamu datang, kami sudah membahas masalah ini dengan manajer lain. Ini adalah pendapat dan keputusan umum semua orang. Begitu dia selesai berbicara, manajer lain buru-buru membantah. Penatua ketiga, apa maksudmu? Saya tidak setuju dengan sudut pandang Anda. Itu benar. Kami memang membahas masalah ini sebelumnya, tetapi kami tidak setuju dengan cara penatua kedua dalam melakukan sesuatu. Kami jelas tidak setuju. Bagaimana itu menjadi opini dan keputusan bersama kami di mulut penatua ketiga? Hehehe, apakah tetua ketiga akan mengabaikan kita orang tua? Ji Tian Xing merasa sedikit terhibur saat melihat para manajer membantunya keluar dari kesulitannya. Ekspresinya banyak berkurang. Paman kedua Ji Rufeng diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia melirik ke arah manajer dan melanjutkan, karena ada orang yang tidak setuju, masalah ini akan ditangani sesuai aturan keluar gaji. Dia menoleh ke Ji Tian Xing dan berkata dengan suara rendah, menurut aturan keluarga Ji, penerus posisi patriark harus memasuki area terlarang keluarga dan menjalani ujian. Ji Tian Xing, kamu ingin menjadi patriark, bukan. Maka Anda harus memasuki area terlarang keluarga dan mendapatkan kristal biru. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki hak untuk berhasil sebagai patriark. Setelah mendengar kata-kata Ji Rufeng, penatua ketiga Ji Chang He dan manajer Ji lainnya semuanya mengungkapkan senyuman lucu. Ekspresi keempat manajer tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru mencoba membujuknya. Tian Xing, jangan dengarkan penatua kedua, Anda tidak dapat memasuki area terlarang klan sekarang. Daerah terlarang klan dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga. Dengan kekuatanmu, kamu tidak boleh masuk. Jika tidak, kemungkinan besar kamu akan kehilangan nyawamu. Penatua kedua, Anda tahu bahwa Tian Xing masih muda dan hanya di alam elemen sejati, namun Anda masih memaksanya untuk memasuki area terlarang klan Ji. Apa niat Anda? Penatua kedua, kami sangat tidak setuju dengan pendapatmu. Ji Tian Xing juga telah mendengar tentang area terlarang keluarga dari ayahnya, jadi dia telah mendengar tentang bahaya di dalamnya. Menurut ayahnya, ada binatang iblis yang sangat ganas yang berada di area terlarang keluarga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan seorang kultifator Tong Xuan Rilem, memasuki tanah terlarang klan Ji hanya akan mengakibatkan kematian. Ketika Ji Rufeng melihat ekspresi muram Ji Tian Xing, dia segera menunjukkan cibiran puas. Ji Tian Xing, ini adalah aturan keluarga Ji. Kamu harus mematuhinya. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Memasuki area terlarang klan dan menerima ujian, atau dengan patuh menyerahkan token kepala keluarga dan biarkan aku menyimpannya untukmu. Sebagai paman keduamu, aku harus mengingatkanmu bahwa ketika ayahmu memasuki area terlarang klan untuk mendapatkan kristal biru, dia melarikan diri dengan luka dan memar dan hampir kehilangan nyawanya. Dengan kekuatanmu saat ini, memasuki area terlarang adalah kematian yang pasti. Oleh karena itu, saya sarankan Anda menyerahkan token kepala keluarga. Jangan khawatir, aku hanya menyimpannya sementara untukmu. Ketika ayahmu pulih dari lukanya, aku akan mengembalikannya secara alami. Hahaha. Keempat tetua segera berdiri dengan gelisah dan dengan marah menegur Ji Rufeng. Penatua kedua, kamu benar-benar serigala dengan ambisi liar. Huh, Anda ingin merebut posisi kepala keluarga saat dia terluka dan diasingkan. Apakah Anda pikir kami tidak tahu skema Anda? Tidak peduli apa, kami tidak akan membiarkan Tian Xing memasuki area terlarang. Mata Ji Rufeng melonjak dengan cahaya dingin saat dia memelototi mereka berempat. Dia dengan tegas berteriak, ini adalah urusan internal keluarga Ji kami. Siapa kamu untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan? Keempat tetua itu langsung merasa malu. Mereka sangat marah sehingga wajah mereka berubah pucat saat mereka duduk tanpa daya. Huh, Ji Rufeng dengan dingin mendengus sebelum menarik pandangannya dan menatap Ji Tian Xing dengan muram. Ji Tian Xing, jangan buang waktu, cepat tentukan pilihanmu. Masuk ke area terlarang klan atau serahkan token kepala keluarga. Ji Tian Xing diam-diam mengepalkan tinjunya saat jantungnya melonjak karena amarah. Sikap paman kedua Ji Rufeng yang tak terkendali dan sombong menyebabkan jejak niat membunuh diam-diam muncul di dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa Ji Rufeng diam-diam mendambakan posisi kepala keluarga selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa lagi menunggu dan ingin merebut kekuasaan sekarang. Namun, Ji Rufeng secara terbuka mengemukakan aturan keluarga Ji, meninggalkan dia dan keempat tetua tanpa cara untuk membantah. Jika dia tidak berani menerima ujian, dia harus menyerahkan token kepala keluarga. Inilah yang diinginkan Ji Rufeng. Jika dia memasuki area terlarang klan, kemungkinan besar dia akan mati di sana. Ini juga hasil yang diinginkan Ji Rufeng. Singkatnya, tidak peduli pilihan apa yang dia buat, skema Ji Rufeng akan berhasil. Ekspresi Jitiansing dingin saat dia tetap diam, terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Kempat tetua juga sangat khawatir saat mereka diam-diam mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi ini. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan solusi setelah diskusi panjang. Ji Rufeng, Ji Chang He, dan yang lainnya mencibir seperti rubah tua saat mereka diam-diam menatap Jitiansing. Sesaat kemudian, Jitiansing tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Rufeng dan berteriak dengan suara rendah, kamu ingin memaksaku untuk menyerahkan token kepala keluarga kepadamu. Mustahil. Aku lebih suka memasuki area terlarang klan dan merebut kristal biru. Begitu dia selesai berbicara, keempat tetua itu tercengang dan dengan cemas mencoba memujuknya. Ji Rufeng, Ji Chang He, dan yang lainnya terkejut, lalu mencibir. Takut Jitiansing akan mengingkari kata-katanya, Ji Rufeng buru-buru mengumumkan, baiklah. Ji Tiansing, karena kamu sudah membuat keputusan, maka besiaplah untuk memasuki area terlarang klan. Masalah hari ini, semua tetua dan manajer hadir. Setiap orang harus menjadi saksi untuk masalah ini. Ji Chang He dan beberapa manajer lain dengan nama belakang Ji mengangguk setuju, dan bahkan menggoda Ji Tiansing dengan cara yang aneh. Haha, berani sekali. Aku ingin melihat apakah kamu masih punya nyali setelah memasuki area terlarang klan. Eh iya, dia akan mati di area terlarang klan di usia muda. Sungguh kematian yang terlalu cepat. Anak muda impulsif dan tidak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Sungguh menyedihkan. Kempat tua sekarang dalam pengasingan untuk disembuhkan. Jika dia keluar dan mengetahui bahwa putranya yang tersayang telah meninggal, aku bertanya-tanya betapa sedihnya dia. Ekspresi Ji Tiansing dingin saat dia tetap diam. Tatapannya menyapu Ji Chang He dan para tetua lainnya, mengingat wajah jelek mereka. Tertawalah, tertawalah sepuas hatimu. Tidak akan lama sebelum saya membuat Anda berlutut di tanah dan bertobat atas tindakan Anda hari ini. Bab 60. Area terlarang klan terletak di kedalaman kebun belakang Ji Man Shen. Sejak Ji Tiansing ingat, dia telah diperingatkan dengan tegas untuk tidak mendekati daerah itu. Tidak hanya itu, selain Tuan Rumah Ji, siapapun yang mendekati area terlarang akan dihukum berat. Aturan ketat seperti itu membuat area yang disebut, Yan Qing Hu, menjadi tabu bagi semua orang di rumah Ji. Itu sangat berbahaya dan misterius. Selain Tuan Rumah Ji yang bisa memasuki area terlarang, tidak ada seorang pun di rumah Ji yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu rahasia macam apa yang disembunyikan di area terlarang itu. Ji Tiansing sudah membuat keputusan. Tidak peduli betapa berbahayanya area terlarang Yan Qing Hu, dia harus mencobanya. Setelah melakukan beberapa persiapan, dia meninggalkan aula utama Ji Man Shen dan pergi ke taman belakang. Ji Rufeng juga memimpin para tetua dan manajer untuk mengikuti Ji Tian Xing ke taman belakang. Di taman belakang yang luas, terdapat pegunungan buatan, pavilion, kolam teratai, dan hutan bambu. Angin sejuk bertiup melalui taman. Bunga, rerumputan, dan dedaunan memenuhi mata. Pemandangannya sangat menyenangkan. Ji Rufeng dan yang lainnya duduk di pavilion dan menyuruh pelayan membawakan mereka teh dan buah-buahan. Mereka mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Ji Tian Xing berjalan sendirian ke kedalaman taman. Setelah melewati hutan bambu yang lebat, dia tiba di sebuah tembok tua yang tinggi. Tembok tinggi ini dibangun dengan batu-batu berwarna hijau tua. Dinding itu penuh retakan dan lumut hijau tumbuh di atasnya. Itu terlihat sangat bobrok. Sepuluh meter di depannya, ada gerbang perunggu setinggi lima meter di tembok tinggi. Pintu perunggu itu tertutup rapat. Karat hijau sudah tumbuh di atasnya, membuatnya terlihat sangat berbintik-bintik. Tembok tinggi itu dikelilingi oleh rumput liar yang tingginya setengah manusia. Itu terlihat sangat sunyi. Ji Tian Xing belum pernah ke sini sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa Ji Man Shen memiliki tempat yang begitu sunyi dan bobrok. Selain itu, dinding batu bobrok dan pintu perunggu berkarat dipenuhi aura kuno dan misterius. Dia berdiri di depan pintu perunggu dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Dia melihat sebuah tablet batu hitam yang tingginya lebih dari 10 meter di rerumputan tidak jauh dari situ. Ada tiga kata merah gelap di loh batu itu. Yan King Hu. Ji Tian Xing menatap tablet batu hitam dan bergumam dengan suara rendah. Ini adalah area terlarang di Danau Yan King Klanji. Aku ingin tahu bahaya apa yang tersembunyi di balik gerbang perunggu itu. Dengan hati penuh keraguan, dia berjalan ke depan pintu perunggu, mengulurkan tangannya untuk meraih pengetuk pintu perunggu yang berkarat dan mendorong pintu perunggu itu dengan paksa. Namun, pintu perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, itu menyala dengan lapisan cahaya kuning pucat. Itu adalah tirai tipis setebal pohon palem, tapi kokoh dan setebal tembok kota melindungi gerbang perunggu dengan kokoh. Dia segera mendapat firasat buruk dan tanpa sadar ingin melonggarkan cengkramannya, tetapi sudah terlambat. Ledakan Dengan suara teredam, layar lampu kuning pucat meledak dengan kekuatan yang kuat, membuatnya terbang mundur dan jatuh ke rumputan 10 meter jauhnya. Ji Tian Xing pusing karena jatuh dan lengannya mati rasa dan sakit. Dia sementara kehilangan kesadaran. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan merangkak naik dari rumputan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, sebenarnya ada formasi yang melindunginya. Pantas saja tidak ada yang diperbolehkan mendekati tempat ini. Hanya kepala keluarga yang bisa masuk. Kalau begitu, maka kepala keluarga pasti punya cara untuk membuka gerbang perunggu itu. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan tanda kepala keluarga yang tergantung di pinggangnya dan matanya yang tajam mencari di gerbang perunggu. Dia segera menemukan petunjuk. Ada lekukan berbentuk wajik di sebelah pengetuk pintu perunggu. Ukurannya hanya setengah telapak tangan dan bentuknya persis sama dengan tanda kepala keluarga. Oleh karena itu, Jitiansing memasukkan token kepala keluarga ke dalam alur. Benar saja, gerbang perunggu bereaksi. Perlahan-lahan terbuka ke kedua sisi, membuat suara teradam. Lapisan tirai cahaya kuning pucat yang melindungi gerbang perunggu juga segera menghilang. Gerbang perunggu benar-benar terbuka, dan jalan batu hitam yang ditutupi lumut dan rumput liar muncul di belakang gerbang. Jitiansing melangkahi gerbang perunggu dan berjalan di sepanjang jalan batu hitam menuju area terlarang di Danau Yanqing. Di kedua sisi jalan, ada pohon yang penuh dengan ilalang dan duri. Banyak tanaman merambat hijau terbentang dan menyebar di jalan batu hitam. Jitiansing berjalan di sepanjang jalan batu hitam lebih dari 100 meter. Sebelum dia mencapai ujung jalan, dia merasakan udara dingin dan suram bertiup di wajahnya. Dia melihat ke depan dan melihat sebuah danau kecil di dalam. Dilihat dari batu biru berbintik-bintik dan pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya di samping danau, danau bagian dalam ini telah dibangun setidaknya selama 100 tahun. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Danau Yanqing. Tapi yang mengejutkannya adalah air danau di Danau Yanqing membeku dan bersinar dengan cahaya biru pucat. Saat itu tengah hari di bulan April dan matahari bersinar terang di langit. Tapi es di danau itu sangat tebal dan terus-menerus mengeluarkan udara dingin. Nafas Jitiansing akan menyebabkan kabut putih keluar. Dia berdiri di samping Danau Yanqing dan memandangi danau dengan wajah bingung. Dia diam-diam menebak di dalam hatinya. Pada saat ini, di bawah es di tengah danau, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dan dengan cepat melayang dari dasar danau. Bang! Bayangan hitam besar itu langsung menembus lapisan es tebal di danau dan muncul di atas danau. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, seperti seberkas cahaya pedang biru es. Seluruh permukaan es danau Yanqing juga retak, dan retakan padat menyebar ke segala arah. Jitian Xing tanpa sadar melangkah mundur dan menghindari potongan es yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia mendongak dan melihat bayangan hitam besar di tengah danau, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bayangan hitam besar itu adalah binatang iblis raksasa. Penampilannya seperti piton raksasa, tapi juga terlihat seperti naga legendaris. Tubuhnya yang memanjang keluar dari danau dan berdiri di udara tingginya setidaknya 10 meter. Tubuhnya setebal tangki air, dan permukaannya tertutup sisik gelap, yang memancarkan kilau logam di bawah matahari. Ada tanduk tajam di kepalanya yang besar, dan dua baris kumis naga hitam di kedua sisi mulutnya yang lebar dan rata. Di bawah perutnya yang tertutup sisik naga hitam, terdapat dua pasang cakar naga tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Itu menatap Jitian Xing dari atas, dan mata emasnya yang gelap mengungkapkan aura yang suram dan dingin. Jitian Xing menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia terkejut dan bersemangat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jantungnya melonjak, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia berpikir, itu bukan binatang iblis biasa, dan bukan ular sancaraksasa, itu naga. Itu adalah naga banjir yang legendaris. Meskipun naga banjir hanya ada dalam legenda, dan dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, dia hanya melihat beberapa deskripsi dan catatan di buku sejarah. Tapi raksasa hitam dan dingin di depannya sangat tampan, dan auranya sangat kuat dan mengintimidasi. Itu jelas bukan binatang iblis biasa. Oleh karena itu, Jitian Xing berani menyimpulkan bahwa itu adalah naga banjir yang legendaris. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang, dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Naga banjir yang legendaris adalah binatang suci yang kuat yang dapat terbang di langit dan melakukan perjalanan melalui bumi. Hampir tidak pernah muncul di dunia fana. Keluarga jikami hanyalah keluarga kecil di dinasti King Kekaisaran Kecil, bagaimana mungkin ada naga banjir di area terlarang keluarga. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.